Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu Hari ini bertempatan dengan tanggal 31 Desember 2020 teman-teman Jadi ini adalah bulan terakhir pada tahun 2020 Jadi ini detik-detik malam menjelang tahun 2021 Oke jadi sekarang kita sedang melakukan perjalanan atau car vlog Menuju wilayah Madiun Jadi kita melihat situasi dan kondisi kota Madiun pada saat malam tahun baru Jadi ini kan ceritanya kabarnya ini kalau di Madiun nanti malam jam 8 itu Semua akses masuk kendaraan dari arah manapun menuju kota Madiun itu ditutup teman-teman Jadi ini tepat sore hari sekitar jam 5 tahun ya Jam 5 tahun kita mencoba untuk mengelilingi kota Madiun untuk melihat situasi kota Madiun pada waktu Apa ini? Pada waktu malam pergantian tahun Jadi kalau malam nanti kita tidak bisa jalan-jalan ya Pokoknya obatnya ini ya teman-teman Oke teman-teman jadi sekarang saya masih berada di jalan Haji Agus Salim Menuju arah alun-alun kota Madiun Jadi itu di depan itu sudah alun-alun kota Madiun teman-teman Disini suasananya masih sepi ya Memang sepi ya Podoh gak nengdi-nengdi disuruh di rumah saja Oke jadi ini sekarang arah alun-alun kota Madiun Dan ini sekarang kita sudah sampai di alun-alun kota Madiun Tapi ini kita tidak mengelilingi alun-alun kota Madiun ya teman-teman Jadi langsung saja kita bablas Lurus ke barat Kita akan menuju ke ikonnya kota Madiun Yaitu jalan pahlawan street center Pahlawan street center Malioburunya Madiun Oke jadi ini sekarang kita Arah menuju pahlawan street center ya teman-teman Ini lokasinya posisi Posisinya ada di baratnya alun-alun kota Madiun Nah si bangju si Nah oke sekarang kita lanjut ya teman-teman Masuk ke jalan Opo ini aku Saya itu orang Madiun tapi gak hafal jalan-jalannya Nama-nama jalan-jalannya gak hafal teman-teman Butuhnya liwat kono-liwat kono Ini hafal Oke jadi ini suasananya Cerah ya teman-teman Biasanya disini di Madiun itu Setiap hari akhir-akhir ini diguyur hujan Jadi ini sebenarnya Cuacanya cerah banget ini teman-teman Seumpama kalau ada acara kembang api dan lain sebagainya Itu pasti meriah banget pastinya Oke teman-teman Jadi ini jalan deketnya bantaran Kali bantaran Madiun ya teman-teman Itu disebelah kiri saya itu ada kali bantaran Dan itu ada jalan lurus Nah itu ring road Eh kok ring road Opo sirkuit Sirkuit balapnya di kota Madiun teman-teman Oke jadi ini kita langsung menuju arah ke timur Yaitu menuju Pahlawan street center Nah jadi situasi dan kondisinya seperti ini ya teman-teman Suahdu jane Ini tadi Sempat hujan waktu siang Dan sekarang sudah Cerah Terang benderang Ini di sebelah kanan saya ini gereja ya teman-teman Gereja Nah di depan itu kita sekarang sudah sampai di Pahlawan street center teman-teman Sik bang june sik mandek di sik yo Tertip lalu lintas Oke teman-teman Sekarang kita sudah memasuki Jalan pahlawan street center ya Nah situasinya seperti ini Banyak yang berjaga di pos tadi Tapi belum ditutup teman-teman Ada pelangnya Roda 2 dan roda 4 Dilarang masuk ke Kota Madiun Tadi ada pelangnya itu Tapi belum di Taruh di tengah jalan Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya Suasananya di pahlawan street center Menjelang pergantian tahun Masih banyak orang sebenarnya Di kiri kanan Yang berfoto-foto disini Tapi nanti Pastinya sekitar jam 8an Sudah disuruh Pergi semua ya Oke jadi kita lanjut ya teman-teman Nah itu ada adik-adik Pramuka Sedang membantu Lalu lintas Kalau disini Di sebelah kiri saya Ada Lawu Park Eh Lawu Park Ada Lawu Mall Itu masih buka ya teman-teman Terus di sebelah kanan saya itu Ada tempat perbelanjaan Timbul Jaya Samudera Samudera Timbul Jaya Dulu Timbul Jaya Sekarang ganti Samudera paling Oke jadi seperti ini ya Suasananya teman-teman Jadi masih terlihat Syahdu Ini nanti Ini seumpama Seumpama kalau Nggak disuruh di rumah Kalau ada acara Gembang api Mungkin ya Ruwame disini teman-teman Cuma ya karena Situasi dan kondisinya Seperti Sekarang ini Jadi ya Berharap Himbuannya di rumah saja Tetap Aman di rumah Kayak eh Oke kita lanjut ya teman-teman Itu tadi Ini masih berada di Jalan Palawan Street Center Dan kita akan Menuju ke arah timur Menuju pasar gede Kota Madiun Nah Di sampingnya Bata Bata itu kalau Dulu saya waktu Masih kecil Beli sepatu Beli sandal ya Yang bataku ya teman-teman Andalan pokoknya Seorangnya Nek mal-mal ya Mali cuma Presiden Plaza Di halun-halun itu Nah itu di sebelah kanan saya itu Pasar Besar Kota Madiun Teman-teman Pasarnya juga ya Enggak terlalu rame Juga sih Nah ini mumpung Masih Kita masih bisa Jalan-jalan Di Kota Madiun Jadi kita Menikmati saja Suasana Kota Madiun Sore hari Menjelang pergantian Tahun ini ya Nah sekarang kita Sudah Masuk di Jalan Dokter Sudono Madiun Nah itu di kiri Jalan saya itu Ada Kartika Tempat aksesoris HP Selamat pagi Kakak Selamat malam Kakak Jadi kita lanjut ya Di perjalanan Di Car Vlog ini Nanti kita akan Kembali ke Pahlawan Street Center Ya teman-teman Ini kita tidak Berkeliling di Seluruh Kota Madiun Kita cuma Ublek saja Di Kawasan Pusat Kota Madiun Karena nanti Saya ingin berhenti Di Palawan Street Center Untuk berfoto-foto Sebentar Sebelum Menjelang Malam Dan nanti Sebelum di Usir Nah ini Di sebelah kanan saya Teman-teman Itu rumah sakit Dokter Sudono Madiun Ada di Jalan Dokter Sudono Juga Jalan Jadi seperti ini ya Sekarang Kota Madiun Benar-benar sudah bersih Rapi Dan Pokoknya Recommended Bagi teman-teman Nanti kalau sudah Pandeminya berakhir Silahkan Bermain ke Kota Madiun Nah Ini sekarang Masih Bangjo Teman-teman Mandek dulu Nah Ini sekarang Kita sudah Jalan kembali Teman-teman Ini sekarang Kita memasuki Jalan Jawa Di sekolah Ankun Ini ya Teman-teman Nah itu juga Ada Plangnya Teman-teman Kalau roda 2 Dan roda 4 Dilarang masuk Nanti berlaku Mungkin sekitaran Jam 8-an Teman-teman Jadi seperti ini Suasananya Mumpung masih Terang Benderang Ini Masih Shahdu Jadi masih terlihat Keren Kota Madiun Oke Jadi bagi teman-teman Yang merantau Yang lagi ada Di perantauan Yang kangen Kampung Halaman Kota Madiun Jadi seperti ini ya Teman-teman Sekarang suasana Kota Madiun Benar-benar Sudah Sahdu Di Menjelang Akhir Pergantian Tahun ini Oke teman-teman Kita kembali Masuk lagi ya Di Jalan Pahlawan Street Center Pokoknya Muter-muter Pokoknya Di Jalan Pahlawan Oh iya teman-teman Di Jalan Pahlawan Street Center Itu ada Ada yang baru Ini Tadi saya Lihat Lewat Ada Sebuah Replika Patung Singa Yang ada Di sebelah kiri Jalan saya Ini Sebelah kiri Saya ini Itu ada Replika Patung Singa Yang lumayan Besar Jadi Mantep Pokoknya Dan ini Di sebelah Kanan Saya Seperti ini Suasana Dan Kondisinya Plaza Madiun Matahari Oke Jadi Sekian dulu ya Teman-teman Ini Saya mau Mencari Tempat Parkir Untuk Berhenti Sejenak Karena Berhubung Dengan Adaan Maghrib Oke Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Videoku Kali ini Jangan lupa Di like Commentnya Dan juga Subscribe Dan Jadi Seperti itu Saja Pokoknya Oke Teman-teman Terima kasih Sekian dulu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ini 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 Parkir Mantap Thank you Teman-teman